Intro Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita padang hari ini Intro Berkas enam remaja yang terlibat tawuran di Lubuk Begalung telah dilimpahkan polisi kekejaksaan Intro Disangka kasus pencurian, ternyata sepeda motornya tertukar Intro Mantan Wali Nagari dan mantan Bendahara Nagari ditahan karena terlibat korupsi Intro Masih ingat dengan peristiwa tawuran di Lubuk Begalung yang menyebabkan seorang pelajar putus tangannya akibat sabetan senjata tajam Polisi ternyata telah merampungkan berkas enam orang pelaku yang terlibat tawuran Dua di antara enam pelaku berstatus anak berhadapan dengan hukum karena masih di bawah umur Berkas perkara tersebut bahkan telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Padang Artinya, tak lama lagi kasusnya akan disidangkan di Pengadilan Negeri Padang Hanya saja, polisi masih memburu seorang pelaku lain yang hingga kini masih buron Tawuran kemarin yang menyebabkan salah satu korban tangannya putus Sampai saat ini perkara sudah P21 Jadi ada dua ABH, kemudian empat pelaku dewasa Semuanya berkas sudah masuk ke tahap Untuk perkara semua sudah P21, kecuali satu ya Satu untuk pelaku utama saat ini masih kita lakukan pengejaran Sudah kita terbitkan dari PO Sebagai mana diketahui, puluhan remaja terlibat aksi tawuran antar geng Di jalan bypass Pampangan, Lubuk Begalung, pinggiran kota Padang Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus lalu Seorang remaja menjadi korban Hingga tangannya putus akibat tebasan senjata tajam Alfie melaporkan dari Padang Rekaman kamera pengawas ini menunjukkan Saat seorang pemuda membawa kabur sebuah sepeda motor Yang terparkir di halaman Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Jamil Pada minggu malam Pemilik yang mengetahui sepeda motornya Raib Melapor ke Polsek Padang Timur Tim Opsna Polsek Padang Timur kemudian melakukan penyelidikan Tak butuh waktu lama Petugas kepolisian ini mengetahui identitas pelaku Dan berhasil menghubunginya Pelaku kemudian berjanji datang kembali di rumah sakit itu Pelaku kemudian menepati janjinya Dan bertemu dengan polisi Sebelum polisi bertanya Pelaku malah lebih dulu melaporkan Bahwa dirinya salah mengendali sepeda motor Bahkan dirinya juga minta izin Untuk mengembalikan sepeda motor itu ke tempat parkir Dan mengambil sepeda motor miliknya Pelaku tidak berniat mencuri sama sekali Hal itu terjadi Karena pikiran sedang kalut Akibat keluarganya yang sedang sakit Sehingga membuatnya tidak fokus Dan salah mengambil sepeda motor di parkiran Sepeda motor keduanya memang mirip Merek dan tipenya sama Warnanya pun sama Bahkan kedua kaca spion pun persis sama Karena masih lengkap terpasang Pemilik kendaraan yang korban maupun yang kelaku yang membawa Setelah dipertemukan Kedua belah pihak dimediasi Di kantor Polsek Padang Timur Dan sepakat berdamai Kasus ini menjadi catatan bagi kita semua Agar memasang kunci tambahan Di sepeda motor Sehingga motor tak bisa dibawa orang lain Alfie melaporkan Dari Padang Mantan wali nagari dan mantan bendahara nagari ladang panjang Kecamatan Tigonagari Pasaman Ditahan Kejaksaan Negeri Pasaman Mereka berdua diduga menyalahgunakan anggaran dana desa atau nagari Periode tahun 2018 hingga tahun 2020 Penahanan dilakukan setelah jaksa melakukan penyelidikan Penyidikan dan audit Tim menemukan kerugian negara sekitar 781 juta rupiah Kedua tersangka Suar Mantan wali nagari ladang panjang Dan Jasri Yang merupakan mantan bendahara nagari Ditahan selama 25 hari Di rutan kelas 2B Lubuksikaping Ya hari ini kami telah melakukan penahanan Terhadap dua orang tersangka Dalam pengelolaan dana nagari ladang panjang Periode nya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Kerugian negara Setelah dengan hasil audit dari inspektorat Kejaksaan juga masih mendalami perkara ini Untuk menyelidiki Ada tidaknya keterlibatan pihak lain Dalam kasus korupsi itu Safatul Ulu melaporkan Dari Pasaman Pemerintah Kota Padang bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Menggelar peringatan 15 tahun gempa padang Di Monumen Tugu Gempa Pusat Kota Padang Pada Senin sore Dalam kegiatan ini Sejumlah pejabat yang hadir Turut melaksanakan tabur bunga Di Monumen Tugu Gempa Sebagai bentuk refleksi peristiwa kelam Yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 lalu Sekretaris utama BNPB Rustian menjelaskan Pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi Yang harus dilakukan ketika bencana datang Di antaranya Melaksanakan sosialisasi dan simulasi Kepada masyarakat Mempersiapkan infrastruktur Seperti sekolah dan gedung Jalur evakuasi Shelter Rambu-rambu Dan titik kumpul Ketika bencana terjadi Dan yang ketiga adalah Pra bencananya itu Kesiapsiagaan dan mitigasi Tidak hanya oleh pemerintah saja Tapi oleh semua kita yang ada Mempersiapkan infrastruktur Atau mitigasinya Bahwa sudah banyak dibangun Sekolah Atau kantor-kantor yang dibangun Setelah terjadinya gempa Semua itu sudah Tahan gempa Dan juga tempat evakuasi Dan juga Jalur evakuasi Pejabat Wali Kota Padang Andre Algamar menegaskan Pemerintah Kota Padang telah melakukan simulasi Kepada anak-anak sekolah Mulai dari paut Hingga sekolah menengah Pemberdahan terhadap shelter yang ada Menyiapkan rencana evakuasi keluarga Mulai dari tingkat RT dan RW Serta sosialisasi kepada masyarakat Tentang tempat jalur evakuasi Dan titik kumpul Lantian kebencanaan drill di dalam ruangan Drill di dalam ruangan Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP Sampai juga komunitas RT dan RW Lebih baik kita siap Mencana terjadi Yang kedua Pembenahan Dari masyarakat yang ada Yang terpenting Kita ingin mengambil hikmah Dari keempat 2009 Dan tidak lupa Menyiapkan rencana evakuasi keluarga Menyiapkan tas Kesiap siagaan dan mitigasi bencana Merupakan hal penting Di saat isu potensi bencana gempa dan tsunami Yang terjadi pada kawasan Megatras Mentawai Karena kota Padang Berada di daerah rawan bencana Alfie melaporkan dari Padang